Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku bikin Oreo Cake Atau betul juga disebut dengan Bolu Oreo Rasanya tuh enak banget Apalagi perpaduan antara bolu Yang dicampurkan dengan biskuit Oreo Cara bikinnya simple, bahannya juga ekonomis Cocok untuk ide jualan, hampers Dalam segala acara Ataupun untuk hidangan sendiri di rumah Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Bagi kamu yang belum subscribe Langsung aja yuk, simak videonya sampai akhir Untuk bahan apa aja yang gue pakai Semuanya sudah ada di layar Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture Layar handphone atau layar PC Dan pastinya juga aku sudah tulis ulang semua bahan Di description box di bawah Untuk langkah yang pertama Aku mau lelehkan dulu Ini aku pakai 100 gram margarin Boleh dilelehkan dengan cara ditim Atau dimasukkan ke dalam microwave Atau oven Setelah selesai, kemudian sisihkan Nah lanjut untuk langkah yang kedua Aku siapkan di mangkok mixer Jadi ini aku pakai gula pasir Kemudian tambahkan dengan sejumput garam Setelah itu masukkan 4 butir telur Untuk telurnya ini aku pakai ukuran sedang ya Lanjut masukkan SP Kurang lebih sebanyak setengah sendok teh Kemudian tambahkan dengan vanili cair Atau boleh pakai sedikit vanili bubuk Mulai mixer dengan kecepatan rendah Sampai gulanya larut dan tercampur aja Jadi selain menggunakan stand mixer ini Boleh juga pakai hand mixer Atau diaduk manual dengan menggunakan spatula atau wish Setelah tercampur, seperti ini Contohnya di video Kemudian matikan mixer Lanjut masukkan semua bahan kering Aku mulai dari tepung terigu Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Dan aku pakai 2 sendok makan susu bubuk Lanjut mixer dengan kecepatan sedang Kemudian naikkan ke kecepatan tinggi Nah nge-mixnya ini sampai dia berwarna putih pucat Dan juga nanti pada saat diangkat dia berjecak Pastikan juga adonannya ini bener-bener lembut Pada saat nanti selesai di-mix ya Kurang lebih ini aku nge-mix selama 5-7 menitan Dan ini dia hasilnya setelah kurang lebih 7 menitan aku nge-mix Warnanya juga sudah mulai berubah Agak kepucatan atau warna putih seperti ini Jadi aku turunkan di kecepatan rendah Kemudian masukkan margarin yang tadi sudah kita lelehkan Dan untuk suhunya dari margarin cair ini Aku masukkan pada saat dia sudah hangat-hangat kuku Jadi bukan pada saat masih panas Setelah itu lanjut mixer lagi sampai tercampur aja Jadi gak terlalu lama Untuk selanjutnya aku mau tambahkan dulu dengan biskuit Oreo Ini banyaknya tuh bebas Semakin banyak akan semakin enak Dan aku masukkan ini juga beserta krimnya ya Kemudian aku hancur karena tuh potek-potek seperti ini Untuk pakai krim atau enggak Itu selera boleh pakai boleh juga enggak Kemudian sisihkan Untuk yang sudah dimangkuk mixer tadi Kemudian turunkan dari stand mixernya Aku mau aduk manual karena ada beberapa bahan yang belum tercampur Dan untuk ngaduknya ini perlahan aja Dengan aduk balik Sampai dipastikan benar-benar tidak ada andapan di bagian bawah Dan juga di samping-sampingnya ini Kemudian masukkan semua biskuit Oreo-nya Lanjut Aduk lagi perlahan dengan menggunakan spatula Sampai semua bahan Oreo-nya ini tercampur Pada saat ini juga Aku sudah mulai panaskan oven dengan suhu 200 derajat celcius Kurang lebih selama 10 sampai dengan 15 menitan Dan untuk konsistensinya tuh Kamu bisa lihat sendiri ya Di video ini benar-benar lembut banget Jadi ngaduknya juga harus pastinya rata Sampai ke bagian bawah Untuk loyangnya Di sini aku pakai loyang 20 cm diameternya Kemudian aku olesi juga dengan menggunakan Carlo Untuk ngolesnya ini Pastikan benar-benar rata ke semua sisi Dan gak ada yang terlewatkan Dan ini dia hasilnya setelah selesai semua sisi loyang Dioles dengan menggunakan Carlo Dan pastikan benar-benar rata ke semua sisinya Kemudian mulai tuang semua adonan bolu Kedalam loyang sampai semuanya habis Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah selesai Kemudian ulir dengan menggunakan Sumpit pule atau pakai tusuk sat yang masih bersih Mulai dari bagian dalam ke bagian luar Dan juga untuk meratakan Biskuit uryo-nya agar gak berada Di satu sisi aja Setelah itu hentakkan beberapa kali Agar tidak ada gelembung udara Di bagian dalam adonan Lanjut Masukkan ke dalam oven Dan panggang dengan suhu 170 derajat celcius Kurang lebih selama 40 sampai dengan 45 menitan Dengan menggunakan api atas dan juga bawah Untuk suhu dan juga waktunya ini Jadi masing-masing sesuaikan lagi Dengan karakter oven di rumah ya Pasti hasilnya akan berbeda Karena beda-beda oven juga Jadi wajib untuk mengenali ovennya Dan setelah kurang lebih selama 45 menit Aku panggang Ini sudah matang banget Cantik dan juga mengembang Aku keluarkan dari oven Kemudian pada saat masih panas Seperti ini langsung aku keluarkan Dari dalam loyangnya Ini dia hasilnya Bolu oreo atau oreo cake-nya Sudah jadi Ini bener-bener enak banget rasanya Kalau masih hangat atau masih panas seperti ini Krim dari si oreo-nya ini Rasanya tuh kres-kres banget Tapi balik lagi ke selera Kalaupun gak mau pakai untuk krim biskuit oreo-nya Juga boleh di-skip Atau disisikan terlebih dahulu Kemudian dinginkan Sampai dia di suhu ruang Lanjut Aku mau potong atau iris-iris Dengan menggunakan bisau tajam ya Agar dia gak merusak tekstur Dari si bolunya ini Pada saat dipotong Kamu bisa lihat sendiri Ini tuh bener-bener empuk banget Dan juga lembut hasilnya Dan ini dia bagian dalamnya Cantik banget Ini cocok untuk ide jualan Atau ide hampers Dalam segala acara Warnanya juga cantik Harum Dan yang pasti dalamnya tuh Dia bisa bener-bener empuk banget Dan juga lembut Jadi berasa kayak lagi makan siphon cake Saking lembutnya Jadi selain untuk ide jualan Juga bisa untuk ide isian snack box ya Tinggal kita masukkan aja Ke plastik UPP Atau kalau untuk hampers Atau hantaran Bisa dimasukkan ke dalam box Dengan ukuran box Kurang lebih 20-22 cm Dan bolu oreo ini Bener-bener pantas untuk viral Karena memang enak banget rasanya Dan pasti Baik anak-anak Maupun orang dewasa juga suka Untuk resepnya ini Bener-bener rekomen banget Dijamin anti gagal Karena pastinya semuanya gampang Dan juga resepnya ekonomis Jadi gimana gampang kan Cara bikinnya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu dukung aku Dengan cara klik tombol subscribe Hit juga loncengnya Like postingan ini Dan juga share resep ini Ke semua medsos kamu Sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya Dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh